Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sekurang Alhamdulillah kita bisa melaksanakan MPLS ini MPLS SMN 1 Dawar Belandong tahun ajaran 2020-2021 Secara online Peringgalkan saya Pak Agung Murino Groho Yang disini sebagai staff kesiswaan Atau staff waka kesiswaan Pembina OSIS dan guru seni budaya Disini saya akan memaparkan beberapa Ekstra kulikuler atau ekskul yang berada di SMA N1 Dawar Belandong ini Di antaranya disini adalah Ada beberapa ekstra yang memang wajib Yaitu seperti halnya pramuka Yang kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Kusno Dan disini saya akan Menjelaskan sedikit Dari beberapa ekstra kulikuler Di antaranya adalah yang berhubungan dengan seni Di antaranya satu Yaitu tari Perlu kita tahu bahwa seni tari di Dawar sini Potensi yang sangat tinggi Jadi bagi kalian yang Mempunyai potensi tari atau berminat untuk mempelajari seni tari Bisa mengikuti ekskul atau ekstra tari yang ada disini Jadi banyak perlombaan-perlombaan yang kita juarai Bahkan dari tingkat Kabupaten maupun provinsi Ada tari Ada kerawitan Kerawitan juga kita sudah punya alatnya Sudah ada Gamelan yang bisa kita Gunakan untuk setiap Pertemuan ekstranya Ada di ruangan Di paling timur sendiri Itu ada Dan juga Untuk kerawitan ini bisa Ada putra putri Yang dilatih Dari STKW Atau pelatihnya dari STKW Atau orang yang memang Berpengalaman atau berprofesi Profesional sebagai Pengerawit Itu nanti Untuk pelatih seni kerawitan Dan bisa nanti Pelatih untuk sinden Atau pemukul dan sebagainya Jadi barangkali ada yang Berminat Ada yang punya potensi disitu Silahkan mengikuti Ekstra kulikuler kerawitan Berikutnya adalah Ekstra kulikuler Paduan suara Atau padus Paduan suara disini Banyak sekali Yang kita Pelajari Di antara adalah Pengolahan vokal Nafas dan sebagainya Tidak hanya Vokal Tapi fisik ternyata Sangat diperlukan Untuk pelatihnya Kita bisa Secara Setiap minggu Kita bisa berlatih Pelatih Yang mana kita akan dilatih Untuk Pernafasan Olah suara dan sebagainya Pembagian suara dan sebagainya Kalau paduan suara Biasanya ada Perlombaan Yang bisa kita Juara juga Nanti bisa dilihat Tayangan videonya Nah Dan Kalau setiap Visuda Kita pasti tampil Apalagi setiap Hari Senin Kalau pacaran Nanti kalau sudah Kita masuk Kelas Atau masuk Sekolah Maksud saya Masuk sekolah Bisa kalian Apa Menampilkan Paduan suara kalian Setiap hari Senin Dengan berbagai lagu Wajib Maupun lagu Nasional Nah Disini Paduan suara Juga Kita bisa Mengikuti Perlombaan Yang kemarin-kemarin Sudah ada Kejuaraan Yang kita Menangkan Yang adalah Tingkat Kabupaten Dan sebagainya Ya Itu kita Saingan sama Sekolah-sekolah Kota yang lain Itu Baiklah bersama Kita Wujudkan Sekolah Yang Perlindungan Melangkah Bersama Suruh Warga Masa Dan Serah Adi Biata Lindungan Yang Bersih Jangan Asli Bukti Cerminan Jari Diri Tunjukkan Aksi Buktikan Semangatmu Tunjukkan Adi Biata Perlindungan Berlindungan Sampai Dengan Berat Bersama Tunjukkan Cinta Lingkungan Manfaatkan Dengan Bicara Sumber Dan Yang Adama Sekolah Besi Sekolah Nyaman Tambah Setiap Isa SMA jenis satu dawat ladang sekolah adiviatan Marilah bersama kita ucapkan sekolah yang berhimpulan Melanggap bersama seluruh bergas mansa dan laksanakan adiviatan Riku hanya bersih jaman asli, bukti cerita jati diri Tunjukkan aksi, buktikan semangatmu, tunjukkan adiviatan Melalolah sambungan dua, bersama tunjukkan cinta lingkungan Manfaat terhadap bijak, sumber daya yang ada Semoga bersih, semoga nyaman, nama asetnya pingsan SMA jenis satu dawat ladang sekolah adiviatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Erlis Yulies Shanti sebagai pembina ekstra kurikuler tari di SMA Negeri 1, Dwaru Belanda Ekstra tari disini merupakan wadah untuk isuah siswi kami yang ingin mengembangkan bakat dan minatnya di bidang seni tari Disini saya mengajarkan tiga jenis tarian Mulai dari tradisi, kontemporer maupun modern Khusus untuk tari wajib yang harus dikuasai yaitu tari remo dan tari maya rontes yang merupakan ikon mojokerto Metode pembelajaran yang kami ajarkan Selain menghafal tarian Anak-anak juga harus bisa pertama olah tubuh yang merupakan awal untuk membentuk tubuh penari Selain itu, teknik gerak yang baik dan bagus untuk membentuk karakter tubuh penari serta rasa yang harus peka terhadap musik maupun irama Harapannya ke depan yang kami inginkan yaitu anak-anak bisa berprestasi di bidang seni tari Selain itu, bisa mencijun tinggi nilai luhur nenek moyang dan juga harapannya peka terhadap lingkungan sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dita Dwi Zanatus Nuraini, alumni seni tari Java Dance SMA Negeri 1 Dawa Bandung Saya akan menyampaikan pesan dan pesan saya selama mengikuti istratulik lain ini Sekolah kami merupakan sekolah yang maju di bidang seni tari baik tradisional maupun modern Kami sering mengikuti berbagai kejuaraan dan mengisi event-event baik tingkat kababaten salah satunya yaitu menjadi penyaji terbaik seni tari kababaten Mojoketo tahun 2019 juara 1 Remo berturut-turut tingkat Kodim dan Korem dan juara 3 tingkat Kodam serta juara 3 festival kirap Mojopait tahun 2019 ayo hari-hari mari gabungi ekstra tari Java Dance SMA Negeri 1 Dawa Bandung Java Dance H-H-E H-H-E L-H-E kakamishille selesai yang terkini jika Terima kasih telah menonton Menggambarkan suatu persatuan Kebersamaan dan kerukunan Dikawal oleh Mahabati Gajah Mada Kerajaan Mojubai Bersama dengan Raja dan Ratu Kenconoh Serta didampingi penari-penari budoyo Yang bermulai dan prajurit-prajurit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai adik-adik Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan ekstra kurikuler paduan suara Nah bagi kalian yang memiliki bakat menyanyi ataupun hobi yang berkaitan dengan olah vokal Ekstra kurikuler ini merupakan pilihan yang tepat di mana kalian akan dilatih teknik vokal yang benar termasuk teknik penapasan, artikulasi, dan dinamika Fisik yang pertama juga sangat dibutuhkan untuk bisa memaksimalkan suara yang dihasilkan sehingga rutin dilakukan pemanasan sebelum memulai kegiatan Berbagai keuntungan juga bisa kalian dapatkan melalui ekstra kurikuler ini Salah satunya yaitu ketika dilaksanakannya wisuda purnawiata SMA Negeri 1 dan Belandong Kita juga berperang penting dalam mengisi jalannya acara dengan menyanyikan beberapa lagu yang telah diluntuhkan Tentu saja kesempatan spesial ini tidak bisa didapatkan dari ekstra kurikuler yang lain Jika ditanya mengenai prestasi memang sudah tidak diragukan lagi loh Sebagai contoh yaitu kita berhasil meraih kategori penyaji terbaik dalam Lomba Paduan Suara pada tahun 2019 Serta berhasil meraih juara 2 Lomba Paduan Suara Koperasi Berikut adalah salah satu cuplikan tampilan kami sebagai penyaji terbaik Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Kulah ikan, ku cinta besar ikan, ku puja selalu, ku puja selalu. Nah saya harapkan dari beberapa tayangan tadi, kalian bisa mengikuti ekstrakulikuler dengan semangat, konsisten, dan disiplin. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.